Walaupun saya penuh tantangan, penuh hujatan ya, dari pertama saya kasih informasi saya diserang sama bebek dulu, bahkan akun-akun saya ingin dilenyapkan sama mereka, dan mereka tidak segan-segan sampai menghina pekerjaan saya sebagai babu, tapi saya tetap optimis. Sahabat subscriber dan pioner B-Network ada sebuah duplikan video yang perlu saya reaksen dan memberikan sebuah apresiasi si mbaknya ini, yaitu tentang akan semangat dan pola pikirnya. Dari sebuah penelusuran, ternyata dia seorang admin akun grup Facebook B-Network Indonesia, yang beranggotakan sekitar 119.070. Dia seorang perantau untuk mengadu nasib di negeri China. Apapun profesinya, kita perlu salut dengan kemajuan pemikirannya dalam melihat dan berjuang akan masa depan. Langsung saja kita simak apa yang dikatakan karena ini berisi daging semua buat protein kedunguan saya, khususnya diri saya sendiri. Jadi begini ya, karena saya itu hidup di China sudah 13 tahun setengah ya, kenapa saya itu terlalu ambisi dengan P-Network? Saya percaya P-Network itu luar biasa banget, karena di China itu anti-aplikasi luar negeri seperti Facebook, IG, itu di sini itu diblokir pemerintah China. Saya sendiri nggak bisa akses kalau saya tidak menghidupkan EPN, saya tidak menghidupkan EPN. Di China itu hanya pakai aplikasi QQ, Baidu, sama TikTok, sama WeChat ya. Nah, sedangkan P-Network itu di negara China itu sudah 100% diterima. Nah, disitulah saya yakin 100% bahwa P-Network itu proyeknya luar biasa banget gitu. Dan saya nggak segan-segan buat benar-benar memperjuangkan dalam arti memberikan informasi akurat dari WeChat, Baidu, QQ, ke khususnya komunitas Indonesia, P-Network Indonesia yang berpikir positif, yang menginginkan informasi dari saya. Walaupun saya penuh tantangan, penuh hujatan ya, dari pertama saya kasih informasi, saya diserang sama Bebek Dungu. Bahkan akun-akun saya ingin dilenyapkan sama mereka, dan mereka tidak segan-segan sampai menghina pekerjaan saya sebagai babu. Tapi saya tetap optimis, karena mereka kan hanya tahu info-info-hok gitu. Mereka hanya suka dengan info-hok, tidak melihat keberadaan yang sebenarnya. Dan saya melihat keberadaan yang sebenarnya, makanya saya berani untuk apa ya, untuk benar-benar memberitahu, menginformasikan gitu. Jadi itu hanya sebagai apa ya, sebagai secara logikanya saja gitu. Kalau negara Cina sudah menerima ini gitu, itu artinya saya udah nggak bisa ngomong lagi, udah luar biasa banget P-Network itu gitu. Itu ya, ini saya di Cina ya. Jadi jangan ragu-ragu, karena semua ini melalui proses, kita ikuti aja prosesnya. Mudah-mudahan Desember jadi open-minded, dan saya yakin proyek ini nggak akan gagal. Ya karena yang seperti yang sudah saya jelaskan, kalau negara Cina itu sudah, ibaratnya sudah menerima, ya sudah. Kita Indonesia itu cuma tinggal mengikuti aja kok, apalagi ibaratnya kasar mamunya gini loh, saya itu holder ya. Jadi token-token Indonesia pun saya pun mendukung, saya pun beli. Ini saya sebutin aja, saya hold token asik punya Mas Anang, saya hold WSPP punya Bang Alfian. Saya hold, saya banyak keluar modal, bukan cuma sedikit ya. Saya mendukung, bukan berarti saya menjelekkan gitu. Nah, kenapa saya sangat ambisius dengan P-Network ini? Karena memang P-Network ini masuk web 3, terus dunia loh, bayangkan dunia, bukan hanya secima aja, dunia mengakui P-Network ini gitu. Jadi apalagi yang mesti kita raguin, bener nggak? Jadi kalau bebek-bebek dungu tuh bilang, sekam lah, inilah, itulah, itu kebodohan mereka sendiri. Dungu mereka, mereka pelihara sendiri gitu, mereka yang bodoh gitu. Mereka kasar ngomongnya, baru maju selangkah, tapi keluar-kewarnya udah selangit, kayak sok tau gitu. Padahal sebenarnya bodoh, yang dungu tuh mereka, bukan kita pioner yang dungu. Justru kita pioner tuh orang yang cerdas. Jadi jangan terpengaruh, jangan terprovokasi oleh bebek dungu. Tetap fokus, nggak usah terlalu percaya omongan bebek dungu, nggak usah oleng kiri kanan, yang penting kita fokus. Kita tunggu sampai proses, sampai bener-bener jaringan utama dibuka. Udah gitu aja ya, walaupun saya penuh serangan oleh bebek dungu, bebek dungu, bebek dungu. Yaudah, biarin aja, yang penting niat saya, tulus, ikhlas, saya tidak mengharapkan apapun. Yang penting, saya berharap kita bisa sukses semua di PAN Network. Jangan terpengaruh, itu aja intinya. Bye-bye, selamat malam, karena disini udah malam ya. Jangan terpengaruh, ya. Ekonomi seperti saat ini. Jangan hanya mengeluh akan keadaan kondisi yang terjadi, dan selanjutnya menyalahkan aparatur negara, karena faktor ekonomi yang menjadikan mudah akan terhasut akan kepentingan kelompok-kelompok dan politik untuk kepentingan pribadi.